Halo Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Kanemus Tukawati dalam program update perakhiran cuaca Indonesia yang berlaku hari Jumat 22 September 2023. Sobat BMKG, prediksi angin di lapisan permukaan di wilayah Indonesia sebagian besar masih bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Waspadai angin kencang berpotensi terjadi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di Samudera Hindia Barat Sumatera, di Samudera Hindia Selatan, Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya untuk suhu udara di kota-kota besar di Indonesia berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 100 persen. Waspada wilayah dengan tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah dengan kategori sangat mudah terbakar di Sumatera bagian selatan, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan kecuali Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua bagian selatan. Karena itu kami himbau seluruh sobat BMKG yang berada di wilayah-wilayah tersebut untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya mari kita simak informasi perakiraan cuaca di kota-kota besar di wilayah Indonesia. Kita awali dari Pulau Sumatera, diperkirakan cuaca berawan di bandar Aceh dan kota Padang, cuaca hujan ringan di Pekanbaru dan kota Tanjung Pinang dan hujan sedang di kota Medan. Masih di Pulau Sumatera, diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan di kota Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Kemudian untuk di kota Jambi, cuaca hujan ringan. Beralih ke Pulau Jawa, diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan di kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Jawa Jakarta. Dan untuk di kota Surabaya, cuaca diperkirakan berkabut. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan cuaca cerah berawan di Mataram dan Kupang, dan di kota Denpasar hujan ringan. Untuk kota Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk kota Banjarmasin, cuaca berasap, dan untuk kota Tanjung Selor, cuaca hujan ringan. Beralih ke Pulau Sulawesi, diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan untuk kota Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Sedangkan untuk di kota Palu dan Mamuju, cuaca umumnya hujan ringan. Untuk Indonesia bagian timur, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal di kota Ternate dan Ambon. Kemudian untuk di kota Manokwari, serta Jayapura, umumnya cuaca hujan ringan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kelancaran aktivitas sobat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.